Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwasin, Pak Indra Gunawan, Pak, terkait adanya dugaan pemalsuan dokumen di catatan sipil, Pak, di Banyuwasin bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Kebetulan di Dinas Duk Capil Kabupaten, Pak Sawkadi, setelah ada berita di media, pada hari itu juga kalau sampai Jumat, beliau datang menemui saya secara pribadi di rumah, dan dilanjutkan pada hari ini tadi, secara kedinasan di Komisi, ya sesuai dengan tupuksi di Jatatan Sipil bahwa pembuatan KK dan KTP di Duk Capil itu adalah melalui laporan masyarakat yang dicatat, yang diberimbulasi, dan dicatat. Kebetulan dalam kasus ini, itu memang ada oknum-oknum yang bermain dalam arti kata bermain, kita juga belum bisa menyebutkan oknum-oknumnya yang jelas, pasti ada oknum itu, oknum tersebut. Nah, kepada masyarakat, ya kalau memang ini harus diusut tuntas, ya harus ada yang melapor ke pihak berwajib. Karena ini adalah pelanggaran pidana. Untuk itu, harus ada yang melapor. Supaya begitu mengantisipasi, ya jangan sampai terjadi lagi, Pak, ya? Ya, supaya jangan terulang lagi, kejadian seperti ini. Mungkinkah ini ada keterlibatan oknum pangkat desa yang ada di desa tersebut, Pak? Disinyalir mungkin, karena ini dimulai dari bawah, data kependudukan ini dipalsukan, otomatis. Kemungkinan itu ada, hingga ke, bahkan ke catatan sipil mungkin, ada oknum-oknum. Tapi upaya pihak komisi ISA itu sudah berupaya, Pak, untuk membuka jalan terangnya siapa pelakunya, Pak? Sudah, saya sudah memanggil Pak Kepala Dinas dan Sekretaris. Saya sudah minta data-data, karena untuk sementara, data-data itu tidak bisa disubah luaskan kepada masyarakat, karena ini masih berproses. Tapi apabila ini prosesnya dilanjutkan, otomatis itu akan kita buka data-data yang ada di capil tersebut. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih telah menonton!